Dalam video amatir ini, tampak api membesar dan membakar kendaraan bak terbuka yang tengah direparasi di dalam bengkelas. Selain membakar mobil, api menyambar dua sepeda motor pemilik bengkel yang berada di desa Gendingan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobokan. Warga yang berada di lokasi berupaya mengambil air sumur yang lokasinya tidak jauh dari bengkel untuk memadamkan kobaran api. Menurut pengemudi mobil bak terbuka, dari Phil, dirinya saat itu tengah beristirahat di samping kendaraan yang tengah direparasi tukang las. Dari Phil kaget saat mendengar suara ledakan dari bawah kendaraan dan saat itu dirinya melihat percikan api muncul dari selang bensin. Menurut pemilik bengkelas, seluruh kabel yang menyambung ke aki telah dilepas, sehingga dirasa aman untuk dilakukan proses pengelasan. Namun saat proses pengelasan, di bagian pengaman box pickup tiba-tiba muncul kobaran api dari bawah box kendaraan bak terbuka. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seorang tukang las mengalami luka bakar di telapak kaki dan tangan. Dua unit mobil pemadam yang tiba di lokasi, kemudian menyemprot air ke mobil, dua unit sepeda motor dan bangunan bengkelas. Polisi yang mendapat laporan dan tiba di lokasi kejadian, kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan saksi. Terima kasih.